Anggi masih belum terlihat. Tidak apa-apa. Nggak, aku harus mencari. Film dimulai ketika seorang gadis yang sedang duduk di toilet dengan tespek di lengannya. Dia adalah Jenny, seorang mahasiswa yang baik dan periang. Di pagi itu, Jenny pergi menuju sekolah. Tiba di dalam kelas, Jenny menghampiri seorang pria. Dia adalah Juno, mahasiswa tampan dan sekaligus pacar dari Jenny. Lalu Jenny mengajaknya keluar. Dengan beberapa pertanyaan yang diucapkan kepada Juno, dia memutuskan untuk memberitahu Juno tentang kehamilannya. Karena dengan begitu, Jenny merasa lega telah mengungkapkan semuanya. Di satu sisi, Juno merasa terkejut dengan keadaan saat itu. Saat jam istirahat, Jenny merasa gelisah. Begitupun Juno, demikian. Sepertinya dia belum siap menghadapi semua yang terjadi. Hingga sampai Juno mengabaikan Jenny dan terus menghindarinya. Jenny yang berusaha menunggu kabar darinya merasa putus asa dan menangis di kamar. Keesokannya, mereka berpapasan di sekolah. Jenny kemudian mengajaknya pergi. Saat di ruang kelas, Jenny menyadari bahwa Juno yang dia kenal kini telah berubah. Setelah apa yang terjadi, Jenny marah. Juno hanya bisa diam saat melihatnya. Setelah emosi Jenny reda, Juno mengungkapkan bahwa dia tidak menghindarinya. Lalu, ucapannya dipatahkan oleh Jenny dan mengajak Juno bertanding adu pancoh. Dimana jika Juno kalah, dia harus bertanggung jawab. Dan jika Juno menang, bebas melakukan apa saja yang dia mau. Saat pertandingan dimulai, Jenny mengungkapkan keluh kesah yang dia terima sambil menangis. Membuat Juno yang saat itu melihatnya memilih untuk menyerah. Kekhawatiran Jenny hilang seketika saat Juno memberinya kejutan. Setelah itu, mereka awalnya memutuskan untuk mengugurkan kandungan. Tapi setelah mereka pikirkan, mereka bertekad akan merawat bayi itu sampai lahir dan Juno berjanji akan menjadi pria baik untuknya. Keesokannya, Juno datang menjemput Jenny dan memberi perhatian lebih padanya dengan membawa kantasnya ke sekolah. Bahkan saat di sekolah, tahan tintinya dia memberi perhatian. Juno yang sifatnya sudah berubah, pada akhirnya membawa Jenny ke restoran dan mengajaknya lagi makan pizza. Demi menjaga kandungannya. Hal itu membuat Jenny bahagia. Hingga malamnya, Jenny bermimpi tentang Juno yang saat itu pertama kali melihatnya. Suatu ketika, saat olahraga, Juno tak sengaja melempar bola dan mengenainya hingga Jenny lemas. Keesokannya, Juno yang sedang berlari pandangannya teralihkan oleh kecantikan Jenny sehingga membuatnya menabrak pagar besi. Tak lama dari itu, Jenny pun terbangun dan langsung menghubunginya. Setelahnya, Juno bergegas menemui sambil membawa makanan. Jenny mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini dirinya sangat bernafsu untuk makan. Juno yang mendengar itu, paginya dia mengambil banyak buah-buahan untuknya. Di sisi lain, orang tuanya merasa heran dengan sikap Juno. Di dalam kelas, Juno langsung memberikannya. Hal itu membuat siswi di sana merasa iri. Sepulang sekolah, Jenny meminta makanan asam dan Juno langsung membawanya ke sebuah restoran. Tapi, suasana berubah ketika mantan Juno ada di restoran tersebut. Untuk meredak kemarahan Jenny, Juno memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan dan bersenang-senang. Malamnya, Juno menguping pembicaraan orang tuanya yang dimana ayahnya mengatakan menginginkan anak lagi. Juno yang merasa suatu saat anaknya lebih tua dari adiknya langsung mengganggu mereka. Keesokannya, Juno menemui Jenny yang sebelumnya bolos sekolah karena sakit. Ibu Jenny menyarankan agar pergi ke rumah sakit, tapi Jenny menolaknya. Alasannya untuk tidak ke rumah sakit, ternyata Jenny takut ketahuan akan kandungannya dan takut kegungguran. Saat di rumah, Juno berbohong pada ibunya dan meminta saran tentang temannya yang hamil apakah harus dibawa ke rumah sakit. Namun, Juno yang merasa risih dengan ucapan ibunya kemudian pergi. Ketika malam, Jenny yang saat itu merasa baikan menghubungi Juno dan memberitahunya. Mendengar hal itu, Juno langsung menemuinya. Sesampainya, Juno melepas kerinduannya. Namun, sayangnya momen romantis itu terganggu oleh kecemburuan Jenny terhadap gadis yang waktu itu di restoran. Suatu ketika, saat pelajaran melukis, Jenny melukis dirinya dan Juno yang sedang bersepeda dan membayangkan saat mereka berdua bersama waktu dulu. Hujan pun membasahi mereka di perjalanan sehingga mereka pun memutuskan untuk berteduh dan pergi ke rumah. Hingga pada akhirnya, kejadian itulah yang membuat Jenny hamil dan Jenny tersenyum kecil setelah mengingat masa lalu. Namun, setelah itu wajahnya seketika berubah saat teman-temannya berusaha memprovokasinya dengan menurut Juno berciuman dengan gadis yang saat itu bersama Juno. Sehingga kemarahannya diluapkan seketika kepada gadis itu. Juno menghentikan Jenny yang membawanya pergi. Lalu, Juno berusaha meredamkan amarahnya. Dengan majak jalan-jalan, mereka menikmati danau yang indah. Hingga terjadilah perahu yang mereka tumpangi lepas. Pada akhirnya, mereka pun terjebak di sana sampai malam. Namun, untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh seseorang. Sampai tiba di rumah, Jenny dimarahi ibunya. Telah medari itu, betapa terkejutnya saat kakaknya menyadari perubahan pada perut Jenny. Hingga pada akhirnya, Jenny pun mengatakan yang sebenarnya dengan terpaksa. Setelah kejadian itu, Jenny menghubungi Juno dan memberitahu semuanya. Seperti laki-laki pada umumnya, Juno keesokannya datang ke rumah Jenny dan memberitahu semuanya kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya syok dan langsung membawa mereka ke rumah sakit untuk memastikan kandungan Jenny. Setelah itu, ibunya yang kesal menampar Juno. Sesampainya di rumah, Juno pun jujur kepada ibunya tentang perihal tadi. Ibunya yang mendengar itu pun demikian, merasa tak percaya dengan kejadian itu. Hingga akhirnya sampailah tentang kehamilannya Jenny ke telinga ayahnya Juno yang membuat ayahnya stres dan mabuk berat. Setelah itu, ayahnya menemui Juno yang saat itu ada di kamar dan memukulnya. Namun, Juno yang mengetahui hal itu sebelumnya telah memakai helm. Kesokannya di sekolah, Juno memberitahu kehamilannya Jenny kepada teman-temannya. Dengan begitu, teman-temannya merasa bangga melihat Juno yang telah menghamili Jenny. Keadaan keluarga mereka sangat stres gara-gara ulah mereka berdua. Hingga akhirnya, orang tua Jenny memutuskan untuk menjauhkan mereka dan memberangkatkan Jenny ke Amerika. Mendengar itu, Jenny sedih dan menentang perkataan ibunya. Di sisi lain, ibunya Jenny yang sebelumnya telah menghubungi ibunya Juno marah, menggeledah kamar Juno. Pada akhirnya, ibunya menemukan majalah dewasa di kamar Juno. Sehingga, emosinya semakin meluap dan marah. Hingga suatu ketika, pertemuan keluarga mereka berlangsung. Mereka menginginkan agar Juno lebih sabar dan lebih dewasa untuk menikahi Jenny. Lalu, keluarga Jenny memberitahu Juno serta keluarganya yang dimana Jenny akan pergi ke Amerika. Juno dan Jenny menentang pembicaraan mereka dengan berjanji akan terus bersama selamanya. Keesokannya, teman-temannya datang ke rumah Jenny dan mengelabui ibunya yang saat itu akan mengajak Jenny untuk bermain. Lalu, mereka membawa Jenny ke suatu tempat untuk merayakan hubungannya dengan Juno. Pesta berjalan dengan cepat. Di sisi lain, teman Jenny yang saat itu menggantikannya posisi di kamar panik. Namun, akhirnya Jenny tepat waktu dan semuanya aman. Keesokannya, Juno pergi mencari Jenny ke rumahnya yang sebelumnya diberitahu oleh temannya. Kepergiannya membuat Juno terpuruk. Karena terpercaya sepenuhnya, Juno terus berusaha datang ke rumah Jenny guna mendapat petunjuk. Hingga pada akhirnya, Juno menguntit kakaknya dan menerornya agar memberitahu informasi tentang keberadaan adiknya itu. Berselang beberapa hari, akhirnya Juno diberitahu kakaknya tentang di mana Jenny berada. Tak lama, Juno langsung menuju di mana Jenny berada. Di tengah perjalanan, Juno berpapasan dengan mobil yang ditumpangi Jenny. Setelah berbohong pada sopir taksi tersebut, akhirnya sopir itu menghubungi semua rekannya yang guna membantu Juno. Hingga pada akhirnya, mobil Jenny berhasil dikepung. Setelahnya, Jenny merasakan sakit di perutnya sehingga mereka semua panik dan membawanya ke rumah sakit. Tibalah di mana dede bayi itu lahir. Beberapa bulan kemudian, Juno dan Jenny sedang mempelajari ujian menuju universitas. Film ini berakhir ketika anak mereka sudah tumbuh besar dan dikelilingi oleh dua keluarga yang sangat menyayanginya. Ingatlah, seburuk apapun kita dalam hal apapun, orang tua selalu ada di saat kita membutuhkan. Terima kasih telah menonton!